Ate tuh, beda ruangan ya? Beda ruangan. Gue pikir udah dari langsung telepati, ikat dong, ikat dong. Oh, ternyata gue. Ngomong kat tuh gue, ternyata. Kalau gitu jalan terus, pemainnya bingung. Iya. Mega bintang di Anstastro Wardoyo. Halo, mega gila banget ini. Aduh, halo semuanya teman-teman. Apa kabar? I always wanna say that. Kenapa sih? Kenapa sih seneng banget, puas banget loh ngomong gitu? Cuma bikin gue gak enak. Dia belum ketemu momennya, dia pingin cari momennya. And then I give it to him, dapet gue gitu. Mega bintang, Filizena. Guys semuanya. Apa kabar semua? Bye. Dian. Ya. Dian, tiba-tiba di masa pandemi ini, Filizena memunculkan sebuah kreasi baru. Karya. Karya baru, menjadi sutradara, produser udah. Kali ini menjadi sutradara, dalam film Nougat. Kita bahas filmnya sebentar lagi. Tapi yang pertama-tama adalah ingin saya tanyakan. Ketika membuat film Nougat ini, asal ceritanya, kepikirannya dari mana? Asal ceritanya tuh gini, dari pandemi ini kan, keluarga-keluarga juga banyak yang gak bisa ketemu langsung. Gitu kan ya. Jadi kita lebaran, kita natalan, segala macem hari raya tuh, kita hanya bisa ketemu by online, video call gitu kan. Terus abis itu, aku langsung punya refleksi gitu loh. Ini kira-kira, kalau udah kelamaan gak ketemu gini, keluarga-keluarga itu kan suka banyak tuh, yang gak ngobrol-ngobrol. Apa mungkin itu loh. Jadi aku langsung mikir, ini kayaknya karya yang mau ngajakin penonton, untuk mikirin keluarga masing-masing sih. Kira-kira kalau udah jarang ketemu, pas ketemu, nanti masih ngerasa sodara gak ya? Gitu. Tergantung. Marisa gak beres belum? Aduh, nak. Bicara soal keluarga ya. Kalau buat Dian sendiri sebenarnya, apa arti keluarga? For you, for you. Aku tuh sebenarnya anak tunggal nih. Makanya itu, itu. Itu sesuatu yang gak bisa kita berdua jawab soalnya. Iya, iya, iya. Iya, gue juga sebenarnya sangat tertarik sih, sama teman-teman gue yang juga udah punya sodara kandung, punya adek kandung, kakak kandung, dan itu kan biasanya kan kita, kalau punya sodara kandung kan berarti dari kecil kita tuh, mungkin berantem merebutkan mainan yang sama. Berebutan tempe goreng yang dari satu piring yang sama. Jadi dari kecil gitu loh udah bareng. Tapi kan yang miris adalah, kalau kita udah dewasa, kadang-kadang kita jadi punya kerjaan sendiri-sendiri, ada yang merantau ke kota lain, ada yang tiba-tiba dapet jodohnya, yang lumayan demanding, kan ada kan. Jadi akhirnya jadi lebih ngurusin keluarga kecilnya, daripada ngurusin keluarga yang dulu sama bapak ibunya, dan segala sebagainya. Dan itu gue berasa banget, walaupun gue anak tunggal, pas bapak gue meninggal, gue tuh banyak, waktu gue umur 13 tahun, gue jadi banyak langsung harus step up, ngikut, apa ya namanya, ikut rapat-rapat keluarga dalam kapasitas bokap gue. Jadi kayak misalnya penentuan, ini rumah Eang mau dijual apa enggak nih, gitu, yang gitu-gitu. Terus setuju gak kalau harganya cuma segini, yang penting kita dijual, apa gitu-gitu. Jadi, dan itu gue hadir di rapat-rapat yang mestinya sebenarnya bokap gue yang hadir. Jadi, dia dan adik-adik kandungnya dia kan bokap gue paling tua. Nah dari situ gue melihat gitu miris, ini emang adik kakak waktu kecil tuh deket banget, tapi kok kayaknya karena udah makin dewasa, keluarganya juga udah mencar satu-satu, kok lumayan terlalu ribet sama keluarga masing-masing ya. Jadi, kok meetingnya kok mirisnya ya, kok meetingnya jadi cuma ngurusin gini-ginian doang, gitu loh. Sama mungkin ketemunya cuma pas hari raya. Aku tuh agak kayak, mereka gak kangen apa gitu, jamannya mereka kecil dulu mereka deket banget, gitu loh. Jadi gue lumayan merenung ke arah sana sih, gitu. Makanya muncul lah si film Nougat ini. Ini kan nama es krim ya? Nama es krim. Es krimnya Anya loh. Yang tiga rasa itu kan? Eh, bukan ya. Apa sih Nougat ini? Jadi Nougat ini sebenarnya rasa es krim, rasa kacang, tapi kalau di Ragusa, tau kan Ragusa? Oh, tempatnya Anya. Tempatnya Anya kan? Iya, itu tempatnya bapak. Anya punya salam ya. Oh, gitu. Eh, gimana? Kok gue jadi kebingungan? Hei, tunggu. Ini perbicaraan ada sayanya ya? Nama-nama saya disebut, tapi sudah nggak paham ya? Jadi kan kalau di Ragusa kan, es krim kacang itu namanya es krim Nougat. Kalau mungkin di merek lain, mungkin ada yang bilang pistachio, atau apa gitu ya. Cuma di situ disebutnya Nougat. Nah, kebetulan, kalau kita nonton filmnya, pasti tahu kenapa judulnya tuh Nougat ini. Sebenarnya sih ini Nougat judulnya cuma karena kayak, gue perlu nama judul buat waktu gue approval email-email-an sama produser sih. Apa ya? Apa ya? Yolah Nougat gitu. Biar ada kayak kata Sandi buat filmnya Indian gitu. Tapi sebenarnya, kalau nonton filmnya juga nanti akan tahu sih kenapa Nougat. Terus kalau misalnya ditanya, ini kan rasa es krim. Nama sih nggak ambil rasa es krim yang lumayan lebih awam gitu. Coklat kayak apa, strawberry gitu. Karena sebenarnya Bapak tuh dulu paling suka rasa ini. Di Ragusa tuh selalu belinya yang rasa Nougat ini. Jadi, karena ini adalah surat cinta gue buat bokap gue, jadi ya gitu lah. Jadi, ini betulnya kalau gue makan Nougat, itu gue langsung ingat Bapak gitu. Jadi, kayak gitu lah. Bram, tuh Bram, surat cintanya bentuknya film. Lu surat cinta lo, kalau bini lo kayak gimana dulu? Bentuknya. Udah bagus, pake pejerut kiri. Lanjut lagi ngomongin filmnya Dian yang terbaru. Diannya nggak main, Dian jadi sutradara. Ya, baru ini sutradara pertama ya Diannya? Film pertama ya? Sampai ketika dia bilang cut, aja dia nggak tau sebenernya bilang cut, itu baru gimana kalau sutradara. Pake HT tuh, beda ruangan ya? Beda ruangan. Gue pikir udah dari langsung telepati, ikat dong, oh ternyata gue nungguin, ngomong cut tuh gue ternyata. Dia jalak terus, pemainnya bingung. Iya, semua orang udah liat-liatan ke gue, nungguin gue ngomong cut, gue baru, oh iya ya, mohon maaf gitu. Pemain ngasih nih, kayak dialog gue udah abis. Gue mesti ngapain lagi ya? Tapi, yang spesial dari film Nougat ini, ini udah bercerita tentang tiga sister, setiga saudara perempuan, kakak adik semua, dan di film ini, ini film pendek ya? Film pendek. Pendeknya berapa menit ya? 30 detik. Iklan kali. 25 menit deh, kurang lebih 5 menit. Oke. Bercerita, kalau buat Dian, ini adalah surat cinta buat bokapnya. Maksudnya tuh gimana nih? Kan nggak ada sosok bokap di sini. Itu dia. Jadi, kalau nanti teman-teman nanti, film listeners pada nonton, pasti berasa deh, kenapa, ya sebenarnya juga mungkin, nggak ada yang tau juga si bokap gimana. Cuma maksudnya, dengan gue bercerita tentang si tiga orang saudara-saudara, ya mungkin, lama-lama tuh makin, kalau kita ikutin ceritanya teman-teman, jadi ini tuh ceritanya tentang tiga saudara yang, dari tahun ke tahun tuh berubah terus hubungannya. Jadi, gue memberikan gambaran tuh ada empat tahun yang berbeda. Tahun 2010, 2013, 2018, sama 2020. Jadi, di 2013, semuanya masih single, belum ada yang kawin. Itu masih akrab, masih apa, masih-masing dengan kesibukan sendiri. 2013, udah mulai. Yang paling tua, udah mulai menikah. Lagi honeymoon, baru kawin, baru menyesuaikan diri sama kehidupan berkeluarga. Terus, yang adik-adiknya nih, yang satu masih kuliah, masih mau lulus-lulusan, yang hari itu udah. Cuma dari 2010, cerita tuh dimulai udah kayak 40 harian, setelah bapaknya meninggal. Jadi, ibunya emang udah meninggal udah lama, bapaknya baru aja meninggal, jadi kayak mereka memang lagi harus, menyesuaikan diri juga sama hidup, dimana, oh bapak sama ibu udah gak ada, jadi udah tinggal kita doang nih bertiga, gitu. Nah, biasanya kalau sosok orang tua tuh udah gak ada, bener-bener kedekatan keluarga ini, bener-bener sangat tergantung, seberapa rajin mereka ngumpul, gitu loh. Biasanya kalau udah gak ada tokoh-tokoh pemersatu, adik kakak tuh kan, kadang-kadang yang manggilin selalu kan ibu, om bapak gitu kan, ayo ngumpul gitu, ke rumah, ke rumah ibu gitu. Sekarang kalau ibu bapaknya gak ada, siapa yang kira-kira yang akan manggilin untuk ngumpul? Nah, si tokoh utama cerita gue, si Ajeng, yang diperankan oleh Adini Wirasti, itu jadi tokoh itu, yang kerjanya, ayo jangan lupa, dateng ke rumah, gitu loh. Alasannya macem-macem, ini jangan lupa, mobilnya bapak kan lo janji mau bawa ke bengkel mbak, gitu. Ada yang bilang, ini kopernya mama, jangan lupa, ini kan kamu udah janji mau benerin, kamu udah janji sama mama loh, gitu loh. Sekarang mama sama bapak gak ada, tapi gimana caranya ini, tetap kamu jalanin janjinya. Jadi sebenarnya dia pakai segala macam alasan, untuk bisa mempersatukan adik kakaknya, yang udah masing-masing ribet sendiri, distracting dirinya sendiri, karena, ternyata, yang mau gue bahas disini juga salah satu adalah, ternyata cara kita menghadapi rasa kehilangan itu beda-beda. Jadi misalnya ada tiga kakak adik nih, yang kakak pertama, kakak tengah, sama yang paling kecil. Ternyata tiga-tiganya menghadapi rasa kehilangan itu beda-beda, ada yang denial, kerjaannya distracting dirinya dengan kerjaan, sama pacar, atau apapun. Ada yang kerjaannya nangis, tiga hari, tiga malam, kayak dunia runtuh, tapi gak taunya tiga bulan kemudian lupa, hidup bahagia kembali. Ada juga yang kerjaannya, kehilangan, terus kerjaannya bersih-bersih, beres-beres, rapiin bareng bapak ibu, ada yang kayak gitu. Dan ini menarik banget gitu loh, ternyata dengan tiga cara yang berbeda, mereka menghadapi kehilangan, mereka juga jadi berantem-berantem. Kenapa sih lo gak, ibaratnya kenapa sih lo gak nyekar gitu, yang kayak gitu. Sementara bentuk nyekar itu kan macem-macem, nyuci mobilnya bapak juga kayak nyekar gitu loh. Benar, benar, benar. Oh my God, that is so deep untuk 25 menit. Ya, lumayan kan? Ya. Oh my God, gue jadi pengen nonton. Karena diceritainnya aja, lumayan checklist relatednya banyak juga. Dengan apanya? Dengan banyak hal. Dengan cerita teman-teman. Oke deh. Terus di film itu juga ada rumah kan dibikin bentuk rumah tahun 2010 gitu ya, 2013 sampai di salah satu postingan Instagram-nya Dian, dituliskan bahwa rumah itu memiliki arti, memiliki jiwa. Udah berapa kali pindah rumah, karena pindah rumah itu susah banget, karena jiwa kita di situ. Gitu kan ya? Nah, jadi pertanyaan gue adalah, buat Dian, Dian juga berapa kali pindah rumah? Gue lumayan, gue belum pernah ngitungin sih, tapi kayaknya waktu kecil tuh gue, satu kali, dua kali, dua kali, empat kali, empat kali. Gue ada kali tujuh kali. Waduh. Dan yang paling, gak usah yang, Gak usah orang kaya? Enggak, gue kan sempat tinggal sama tante gue, sempat tinggal sama eyang yang dari bapak, sempat pindah ke eyang yang dari ibu, terus habis itu bapak ibu gue sempat cerai juga, jadi akhirnya kita jadi tinggal sendiri sama ibu mama doang, habis itu sama keluarganya mama, terus habis itu pas SMA tinggal lagi sama tante yang dari keluarga bapak, jadi menyaksikan segala macam jenis rumah tangga, dan menyesuaikan diri. Ngomongin soal itu, soal pindah rumah tadi, yang menyesuaikan-menyesuaikan itu, buat Dian lebih susah pindah rumah, apa pindah hati? Pindah rumah? Pindah rumah ini, contohnya gue mau cerita malu ya. Terakhir kali pindah rumah itu adalah, saat gue sudah berkeluarga. Gue kan, 10 tahun apa 8 tahun, 9 tahun perkawinan gue itu, tinggal di rumah mertua, ponuk mertua indah. Dan itu gue udah betah banget di rumah mertua, dan akhirnya baru tahun lalu, sebelum pandemi, kita bisa pindah di rumah sendiri. Dan itu, waduh gue nangisnya, seminggu, gak mau pisah sama mama mertua gue, gue betah banget sama dia, gue kayak mama, kok gue sedih. Gue bisa kayak gitu loh, norah banget sumpah. Terus gue berberes nih, gue berberes, padahal kan dulu di rumah mertua, kan kita cuma dapet kamar doang ya, terus abis-abis itu kan nanti kita kosong tuh, kita beresin, pindahan kan. Terus terakhir-terakhir tuh, kayak masih ada yang ketinggalan, bareng-bareng kecil. Terus gue dateng ke kamar gue yang lama, semuanya udah kosong gitu. Terus gue norah, gue mewek, mama, aku gak mau pindah, gue mau disini aja. Dua minggu kemudian, ma, aku ribet ngurusin rumah, baru mama dateng aja gitu. Jadi gue, gue sama mertua pun, sama keluarga yang gue juga baru kenal pun, akhirnya gue jadi bener-bener kerasan, dan pas gue pindah tuh selalu berat gitu loh. Gue waktu itu pernah tinggal di rumah tante gue, 10 tahun waktu gue SMA, dan pindahnya ke situ juga penyesuaiannya lumayan, wow, penyesuaian banget ya, beda nih, jam makannya beda, kebiasaannya beda. Tapi pas gue akhirnya udah menikah, akhirnya gue pindah dari rumah itu, gue juga kangen banget, setiap kali dateng tuh gue kayak inget, ih dulu nih pojok tempat gue baca. Selalu ada nilai sentimental gitu, rumah yang pernah lo tinggalin. Mau itu rumah eang lo, rumah tante lo, rumah mertua lo, tetap aja itu, ada bagian diri lo di situ gitu loh, jadi gitu lah. Yang di Bangka rumah siapa? Rumah tante gue. Jadi adeknya bokap gue. Emang kenapa spesifik Bangka sih Bram? Itu eranya lo stalking ini ya, dia ke Wardoyo ya. Eh sembarangan, gue pernah ngatirin Dian lo ke Bangka. Eh pernah ya? Oke, kita lanjut lagi film senus abis yang ini ya. Oke, sekarang kita bahas mengenai tiga peran di film Noget TV, yang ternyata, sebenernya dalam tiga peran ini, masing-masing ada Dian Sastrowardoyo-nya. Iya. Elaborate please. Oke, jadi pas gue nulis ini, ini kan akhirnya gue tulis, sebenarnya buat, bukan buat film pendek ini, sebenarnya ide ini gue udah punya agak lama, dan gue waktu itu pengen banget bikin film tentang tiga orang bersaudara sisters gitu. Yang menarik adalah, kan tiga orang saudara adek kakak ini tuh, karakternya beda-beda banget. Ada kakak pertama namanya Ubay, dia yang paling tua, terus abis itu ada yang tengah namanya Ajeng, itu yang main Adinya Wirasti, dan yang ketiga adalah Paradina Mesti. Nah yang menarik adalah, gue menemukan diri gue di ketiga peran ini gitu loh. Kalau misalnya karakter yang pertama tuh Ubay kan dia udah menikah, terus yang gue rasakan adalah setelah lo udah jadi ibu-ibu gitu ya, udah jadi istri orang, lo tuh kayak gak memiliki hidup lo lagi gitu loh. Lo pasti setiap hari tuh kayak lagi ditarik-tarik kanan-kiri sama tanggung jawab-tanggung jawab lo sebagai ibu-ibu gitu loh. Tiba-tiba anak lo manggil, tiba-tiba suami lo juga manggil, tiba-tiba lo juga harus ngurus pegawai ART, lo juga harus lo benerin kerjaannya, terus jadi lo menjadi orang yang selalu gak selalu available buat sahabat-sahabat lo, ataupun adik-adik kandung lo gitu loh. Jadi di saat si adik kandung yang tengah mau hubungin dia, ada satu adegan gitu dimana dia tuh udah connect, tapi yang respondennya yaitu kakaknya itu masih ribet marahin pembantu yang salah masak bakpao gitu. Jadi akhirnya dia jadi nungguin dulu, dan akhirnya dia jadi mikirin si bakpao itu daripada dia ngomong sesuatu sama kakaknya yang udah pengen diomongin gitu loh. Yang menarik adalah, ini kan, ini kan, oh iya, oh iya, kalau yang ketiga itu adiknya, yang diperantemkan oleh Faradina Muti, dia adalah tokoh yang kayak Dori yang ada di film Mimo gitu loh. Jadi dia shorter memory loss gitu loh. Happy banget ya hidupnya, karena cepet lupa kak gitu. Jadi yang bener-bener, dan dia sering menertaukan diri sendiri, terus kalau misalnya kakak-kakaknya udah mulai berantem, dia kayak bajai lewat gitu, yang mencairkan suasana gitu gitu. Nah itu, gue melihat ada juga si diri itu dalam diri gue. Ajeng adalah tokoh tengah yang selalu ngurusin adik kakaknya, yang selalu pengen coba, lo tau kan dalam satu keluarga tuh selalu ada satu anak yang kayak lebih ngurusin rumah, dan ngurusin bapak ibu, daripada yang lain. Nah itu Ajeng gitu loh. Tapi jomblo, jomblo perak gitu. Ulang tahun udah mau 35, udah mau 40, tapi kok masih jomblo. Dan yang sedih adalah, gue kan punya observasi gitu ya, teman-teman gue gitu, teman-teman sekolah gue banyak banget yang sampai sekarang, umur udah mau 40, tapi pacaran sekalipun gak pernah tuh ada loh. Tapi emang jomblo perak, jomblo bahagia gitu loh. Jadi karir menjulang, tapi pacaran dan jodoh ya emang belum aja gitu loh. Akhirnya, Oh itu namanya jomblo perak? Kalau sebutan kami, iya sebutan anak Tarki. Jadi tuh habis itu, mereka kan jadi selalu, mereka kan selalu kan menghadapi momo kan, setiap kali acara keluar itu, ditanya kapan dong kamu, dikit-dikit jodohin orang, jadi beban kan, dianya beban, orang juga beban ngeliatnya. Jadi tuh ada gitu loh dialog ya misalnya, kenapa sih mbak, kenapa sih buat lo salah banget, kalau gue tuh masih sendiri? Emang gue gagal banget ya buat lo gitu. Jadi itu sebenernya juga gue bahas gitu, gue pengen membahas secara halus, bahwa di rumah ini, di Indonesia ini kadang-kadang, punya jodoh, atau menikah tuh, jadi dia dianggap sebagai salah satu aspek prestasi gitu loh. Padahal kan gak gitu, jodoh tuh di tangan Tuhan gitu loh. Iya gak? Anya Duinov mau komentar. Mbak Anya silahkan. Guys, Anya Duinov mau komentar, kita tunggu komentar Anya Duinov ya. Hampir 40, coba. Saya hanya ingin mengucapkan, terima kasih sudah bantu menyuarakan. Suara hati jomblo-jomblo perak ini ya kan. Karena sometimes memang, jangan dijadikan itu sebagai, benar katanya prestasi, keharusan, sehingga akhirnya orang tidak bisa berpikir, bahwa this is my moment, menjadi satu bentuk kewajiban, untuk udah usia segini harus. Terus, sometimes kan ada setiap orang punya garis startnya masing-masing gitu loh. Dan itu gak bisa dipaksain kan. Jangan sampai orang tuh sampai nikah atau pacaran, karena tekanan sosial, bukan karena emang menemukan yang bener gitu misalnya. Terus, nah itu gue merasa, dan itu gue menyuarakan teman-teman gue yang masih jomblo bahagia itu, di dialognya aja. Kalau misalnya dirimu lagi butuh cameo-cameo, atau gue dengan senang hati berada di film dengan dikati seperti ini, ya Allah. Ada dialog, ada dialog kayak gini, Mbak, lo tuh siapa sih sebenernya? Gue udah gak kenal lo lagi Mbak. Gitu, karena ceritanya dia kenal kakaknya jaman dulu tuh kayak apa, tiba-tiba sejak dia udah sama sini cowok, kok kayak lo bukan diri lo lagi sih gitu, rambut-rambutnya yang disetujuin suaminya, baju gaya baju yang disetujuin suaminya, lo nya sebenernya kan gak gini gitu. Oh my God. Jadi ini dalam kak, mudah-mudahan lo suka menontonnya gitu. Didn't be all. I was me, but now he's gone. Kok ikut-ikutan serem? Bilang bahwa di salah satu karakter film Nogat itu ada sebuah pesan di mana ketika wanita sudah menikah, dia tetap harus jadi dirinya sendiri yang berani, bukan yang ngumpet di belakang suami, bukan yang tiba-tiba hanya mengabdi, bukan begitu, tapi punya suara. Nah untuk itu tentunya harus ada keseimbangan dalam rumah tangga agar bisa mendapatkan rumah tangga yang bahagia. Menurut Dian Satrawardoyo, rumah tangga yang bahagia itu rumah tangga seperti apa? Dan apakah sudah merasakannya? Eh, kenapa merasakannya ini ya? Halo, ini tentang Nogat loh mestinya. Aduh, ini kayak lagi ada di show-nya apa gitu ya. Yang ditembak-tembak di tempat. Tapi disini sebenarnya, kayaknya gue percaya bahwa, apa yang kita ceritain di film itu sebenarnya sebuah diskusi publik gitu loh. Bahwa, akhirnya jadi diskusi kita rame-rame juga tentang, sebenarnya yang benar mestinya gimana ya? Atau seenggak-enggaknya yang benar yang kira-kira menurut aku paling benar atau paling cocok buat aku tuh yang kayak gimana. Itu kayaknya semua orang perlu melakukan internal discussion dan juga nemuin sendiri gitu meaningnya. Nah kalau di film ini, yang mau gue ajak, at least diri gue berdiskusi sama diri gue pas gue nulis ini adalah bahwa, kayaknya, hidup tuh baru indah dan harmonis beneran pada saat orang tuh gak kehilangan dirinya. Di saat bisa hidup bersama gitu loh. Jadi, si Ubay ini, itu tuh dari pertama awal cerita tuh, dia kan belum kenal sama nih cowok, baru mulai ngedate doang. Tiba-tiba dia langsung kawin nih, tiba-tiba ngebet kawin cepet-cepet lagi. Dan itu gak berapa lama sejak bapaknya meninggal. Ternyata itu menarik loh teman-teman, karena gue bikin, dia justru mulai ngebet pengen kawin justru sejak bapaknya udah meninggal. Karena tadinya dia deket banget sama bapaknya. Jadi gitu ceritanya. Tapi yang itu gak keliatan banget di film pendek ini sih. Cuma sebenernya alasannya tuh itu. Nah, terus habis itu, dia itu takut banget untuk bisa mengemukakan pendapatnya. Karena memang si cowok ini kan lumayan agak-agak karakternya kuat banget gitu ya. Dominan banget. Nah, tapi di ujung dengan support dari adik-adiknya, akhirnya dia berhasil menemukan apa yang benar menurut dia. Dan dia akhirnya mau coba berani ngomong, dialog. Sebelumnya tuh dia sama sekali gak mau cek, gak mau repot, gak mau capek, gak mau berdialog gitu loh. Ngikut aja, nurut aja. Cuma di saat seperti itu, apakah lo juga menghargai diri lo kan jadi enggak. Sementara orang lain juga bisa menghargai diri lo, apabila lo memiliki penghargaan kepada diri lo sendiri gitu loh. Di saat lo sendiri gak menghargai opini dan pendapat lo, gimana caranya orang mau menghargai pendapat lo? Lebih menghargai daripada diri lo sendiri gitu. Jadi, dari situ sih sebenarnya gue pengen bahas ini ke teman-teman penonton gitu. Gue nantangin lo dong, Di. Ngapasih? Lo udah nantang, nanyain pertanyaan yang mendebak. Apa lagi? Ya, ya. Itu perasaan lo ya selama ini ya, Nya? Di kerjaan dalam perkawinan pekerjaan perak ini. Makanya saya jadi mangut-mangut. Saya jadi karakter yang... Kamu menemukan suara kamu dong, Nya? Harus menemukan suara kamu. Dan speak up. Jadi pesanan, Aron. Itu termasuk dalam pekerjaan loh. Remember who you are. Kalau ngomongin soal perempuan, oke ya. Dian bicara mengenai woman point of view, oke lah. Coba bisa gak kira-kira kepikiran gak kalau Dian bikin sebuah karakter, entah film, entah buku, or whatever, tapi cowok banget. Gue justru belum mau ke arah sana. Soalnya, ini film pertama gue. Ini film pertama gue. Dan gue kemarin kan tau lalu kan gue kan produce film. Dan film debut gue sebagai produser itu peran utamanya bukan perempuan. Itu laki-laki yang diperankan menurut teman gue, Gading Martin, guru-guru gokil. Itu cerita yang bagus menurut gue, tapi gak terlalu woman centric. Di saat gue sebagai seorang perempuan menjadi filmmaker, tapi gak bikin cerita tentang sudut pandang perempuan, gue gagal dalam menjadikan cerita itu personal. Gitu, karena ada tanggung, kayak seniman gitu loh. Kayak lagi, feel listeners, bioskop online. Langsung saja disitu lihat Quarantine Tales, lalu dalamnya ada film Nougat. Langsung saja, 10 ribu rupiah saja. That's it. Thank you, Dian. Sampai ketemu cia. Thank you. Thank you so much. Daaah.